Hai pembicara jadinya Ayo anak-anak yang belum absen di cat ayo sekarang cat dulu ya absen dulu ya di cat ya aku nggak bisa nge-chat Oh nggak bisa ya nggak apa-apa nanti akan bisa ada absen juga kalau ada di sini Sorry I can do ya Ustadzah mulai dulu ya Ustadzah mulai anak-anak ya sudah ya sudah siap nak Pak oke pinter nah Ustadzah mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat pagi bagaimana berkata hari ini Alhamdulillah oke nah anak kita berdoa dulu ya kita berdoa Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas aslam mas aslam belum ada ya mas aslam ya mbak cantika ada mbak cantika ada kemudian mbak darlin ada mbak darlin belum datang ya mbak darlin ya mbak orlin mbak orlin mbak orlin ada mas erko mas erko mas yang mas erko oke pinter ada mas evan belum ada ya mas evan ya kemudian kemudian mas pisar mas atisar aduh mana mas atisar oke pinter mas atisar ada semangat sekali mas atisar mas alif mas alif mas asfar mas bagas ada mas bagas ada mas bagas oke mas bagas ada mas atila mas atila oh mas atila belum ada kemudian mas al mas al ada yang tahu hari kini oke pinter semangat sekali mas al mas asfar ada os oke mas aku juga semangat sekali mas sehan mas sehan hadir mas sehan hadir mas epong hadir os mbak nadira mbak nadira mbak nadira ada os oke sakila mbak sakila mbak sakila ada mas jamal mas jamal belum ada ya mas jamal oke 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 nah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini hari ini kita akan belajar tematik PKN dulu ya nah oke siap ayo mikrofonnya yang belum di offkan tolong di offkan usaha akan menjelaskan sebentar 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 sambil sambil proses menunggu kalian siapkan alat tulisnya dulu ya sudah disiapkan bila sudah disiapkan tolong diangkat dulu yang sudah disiapkan alat tulisnya oke pintar nah sebentar ya nak ya masih proses ini ayo sebelum sebelum ayo disiapkan disiapkan dulu yang belum sudah ya sudah kelihatan anak-anak sudah kelihatan apa belum sudah alhamdulillah nah anak-anak PKN tematik hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah tema 2 subtema 2 subtema 1 pembelajaran 4 nah disimak ya anak-anak jangan air ramai saudara akan menjelaskan ya nah di dengikan aturan di rumah aturan adalah bisa bisa diseru juga dengan tata tertib aturan itu bisa disebut dengan tata tertib aturan berguna untuk mengatur kehidupan dan melatih hidup disiplin aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan dan melatih hidup disiplin aturan terdapat di rumah sekolah dan masyarakat aturan itu bisa ada di rumah sekolah dan masyarakat nah dilanjutkan lagi aturan di rumah aturan di rumah contoh aturan di rumah ya satu bangun pagi pukul lima erko jangan mainan dulu ya nak ya ayo nanti biar bisa dua ayo dilanjutkan lagi ya dua setelah bangun ikan tempat tikur tiga selalu minta izin bila berpergian empat dalam bermain tidak boleh lupa waktu kemakan membersihkan meja dan mencuci piring enam sore hari membantu pekerjaan orang tua tujuh pukul sembilan dua sembilan jelas itu ya nak belajar dengan rajin delapan pukul 21 tidur maksudnya 21 itu sama dengan pukul sembilan ya nak didengarkan dulu kalau ustada menjelaskan tolong diam dulu ya didengarkan oke jangan ngomong dulu kalau ustada baru selesai menjelaskan tidak apa-apa baru tanya nah sekarang akan ustada langjutkan lagi nah sekarang sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah sikap kalian yang tidak boleh dilakukan di rumah itu apa ya yang pertama satu membantah orang tua nah kalian pernah membantah orang tua bila disuruh orang tua ayo nak ambilkan kita alhamdulillah pintar kalau gitu kalian harus seperti itu ya boleh membantah sikap membantah itu sikap yang apa sikap yang tidak baik dosa nah itu tidak boleh dicontoh dan yang kedua bermain hingga lupa waktu kalau kalian bermain lupa waktu waktunya sholat waktunya tidur lupa akhirnya bermainnya terus dengan waktunya seperti itu juga tidak boleh dicontoh itu perbuatan tidak baik oke sekarang kita lanjutkan yang ketiga keluar rumah tanpa pamit orang tua kalau kalian ke rumah teman ke rumah saudara ke rumah nenek tapi kalian tidak pamit orang tua nah itu perbuatannya baik atau jelek ya anak anak jelek perlu dicontoh apa tidak anak tidak 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 perbuatan seperti itu tidak boleh dicontoh jelek jadi kalau kalian rumah teman saudara atau teman harus pamit ada siapa teman teman pamit pamit siapa pamit orang tua pamit pada orang tua oke nah anak tentang peraturan di rumah yang ustadzah jelaskan tadi ada yang ditanyakan apa tidak 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 coba yang ditanyakan kalau yang ditanyakan coba tanya-jawab tanya saja us maaf saya tentang ini saya tidak paham tolong dijelaskan tanya saja nanti angka ustadzah jelaskan tidak angkanya aku tulis dulu ya us gimana oh gimana nak angkanya aku tulis dulu ya us oke tanggal oke ya nak kalau kita sudah paham oke kalian bila sudah paham sekarang ayo ikut tema dikeluarkan jangan lupa pojok kanan atau pojok kiri ditulis hari dan tanggalnya kemudian soalnya dan dijawab ya jawabannya di garis bawah oke ayo sekarang yang yang mikrofon nanti mati on dan gondok lagi Ayo ya dikerjakan dulu Nomor satu Aturan adalah Tadi Ustazah sudah jelaskan Apa itu aturan Tadi pengertiannya sudah ya Yang nomor dua Aturan berguna untuk menghati hidup apa tadi Tadi ada ya Penjelasannya Ustazah juga ada Yang ketiga Contoh aturan di luar Contoh aturan di luar itu seperti apa tadi Ustazah juga sudah menjelaskan Dan yang keempat Jika tidak keluar rumah Kita seharusnya titik-titik kepada orang tua Tadi juga ada Dan yang kelima Membersihkan kamar tidur Termasuk aturan di mana Di rumah, sekolah, atau di masyarakat Tadi ada ya nak ya Di penjelasannya Sekarang ditulis nomor satu Sampai nomor lima Ditulis soal dan jawabannya Jawabannya Jangan lupa Di garis bawah Jangan lupa Diberi hari tanggal ya Di tutup kanan Atau kiri Sudah paham anak-anak? Kalau paham Ayo angkat jempolnya Yang sudah paham Sudah oke Siapin tersemua Anak Sekarang Ayo dikerjakan Mikrofon yang Masih on Ayo di-off kan dulu Biar tidak menangguh temannya ya Lalu tombolnya Dibadik Masih di-off kanan Biar Biar buka Ini ya Coba kita nyanyi bersama ya Ini kita Ini kita Nyanyikan dengan Kekutu 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 naktil 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 Membatu Kekutu 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 hai 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 kenapa semuanya bener-bener ya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 ś Ustazah Ustazah Iya nak, gimana? Iya nak Itu nanti Ustazahnya gantinya dua Apa? Satu Ustazah Nilam, satu Ustazah Tami Iya, nanti ada Ustazah Tami Setelah pembelajar Oke, benar Nanti setelah pembelajaran Nanti akan dilanjutkan dengan Ustazah Tami Ustazah Tami Sudah, Ustazahku sudah Oke, nah anak-anak Berarti kalian ini sudah selesai semua ya Sudah selesai semua Sudah Sudah ya Sudah Nah, sudah belum selesai Oh, saya bingung Sudah sedikit lagi Sudah dilanjutkan Ini yang belum selesai Mas Aslam Yang lain percaya Sudah dilanjutkan Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah selesai ya? Mas Aslam sudah selesai? Mas Aslam? Mas Aslam sudah selesai? Alhamdulillah. Oke, sudah selesai ya? Nah, anak-anak pada tematik yang pertama ini kita tadi belajar tentang apa tadi? PKN aturan dirumah. Iya, PKN tentang aturan dirumah. Contoh aturan dirumah tadi seperti apa ya? Iya. Contoh aturan dirumah tadi seperti apa, anak-anak? Yang pertama? Satu saja contohnya. Bila keluar rumah kita harus apa? Meminta izin kepadanya. Siap minta izin kepadanya. Minta izin kepadanya. Apalagi? Apalagi? Nah, waktu dan saat tidur kita harus tidur dulu. Bermain tidak boleh dupa waktu. Waktu. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, anak-anak sudah selesai pembelajaran tematik yang pertama. Kita akan belajar tematik yang kedua. Kita akan belajar tematik apa ya? Matematika. Matematika. Oke, matematika. Oke, ya sebentar ya. Ayo. Mikrofonnya diokon dulu akan Ustazah share dulu. Matematika. Matematika apa, Us? Tidak ada matematika. Setelah ini kita akan belajar Akan belajar apa? Belajar bahasa dunia bukan matematika Bahasa dunia Ya betul Ya sebentar ya Masa proses ya Sebentar masih proses Menunggu proses Sekarang coba disiapkan Sudah 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 disiapkan ya Oke sebentar Masa proses Oke sebentar ya Masa proses Belum melihatnya ini ya Belum melihatnya Ayo mikrofonnya Di outkan dulu Ustazah akan menjelaskan Barat-barat saya Iya Ayo mas Irko Jangan terlihat Iya Ini masih proses Ini masih proses Ayo ayo mikrofonnya Nah anak-anak pada pagi hari ini Tematik pembelajaran yang kedua Kita akan Perubahan wujud benda Apa anak-anak? Kita belajar Perubahan wujud benda Ada yang tahu Apa ya Pengertian dari Benda itu Ayo diperhatikan Ayo di offkan dulu Bab ini Tematiknya Sulit ya Nanti Tidak diperhatikan Nanti kalian Tidak bisa Tolong di offkan dulu Mikrofonnya Mikrofonnya yang belum Di offkan Ayo di offkan dulu Ayo di offkan dulu Nah Kita lanjut ya Tidak maaf Rame dulu Kalau kita akan menjelaskan Pengertian wujud benda Pengertian wujud benda Adalah Baris tiwa Perubahan Bentuk Suatu benda Menjadi Bentuk lain Yang berbeda Itu Dinamakan Dinamakan Perubahan Wujud benda Ya Oke Sekarang Atau saya terjelaskan Tidak boleh rame ya Kalau nomor 2 Sudah Sudah Dilihatkan ya Anak-anak ya Kair Atau Pen Nah Dilihatkan Nah Diperhatikan Yang pertama Perubahan Wujud Benda Dapat Digambarkan Sebagai Bagian Berikut Yang pertama Ini apa Membeku Membeku Yaitu Peristiwa Perubahan Wujud Benda Dari Kair Kepadat Itu Dinamakan Membeku Dalam proses ini Dalam peristiwa ini Dapat Melepaskan Panas Contohnya Air Bila Dimasukkan Sizer Akan Menjadi Es Batu Nah Itu Ditebut Dengan Membeku Nah Sekarang Kita Lanjut Dengan Mencair Apa ya Mencair Itu Peristiwa Perubahan Wujud Dari Benda Padat Menjadi Cair Peristiwa Ini Memerlukan Energi Panas Contohnya Seperti Apa Nana Contohnya Seperti Es Krim Bila Dipanaskan Atau Didiankan Akan Mencair Itu Dinyamakan Mencair Nah Sekarang Iya Oke Pintar Nah Sekarang Diam dulu Ya Ustazah Lanjutkan Sekarang Kita Lanjut Nah Kesini Menguap Apa ya Itu Menguap Menguap Itu Peristiwa Perubahan Wujud Dari Cair Menjadi Gantiku Dinamakan Menguap Peristiwa Ini Memerlukan Energi Panas Contohnya Apa Anak-anak Menguap Menguap Ini Contohnya Merebus Air Seperti Yang kalian Ketahui Saat Bunda Kalian Waktu Merebus Air Di Dapur Nah Itu Akan Mengeluarkan Suap Itu Dinamakan Menguap Nah Sekarang Kita Lanjut Mengembun Ini ya Anak-anak Mengembun Mengembun Ini apa Mengembun Perubahan Mujud Denda Dari Gas Menjadi Cair Itu Disebut Dengan Mengembun Contohnya Apa Udara Pagi hari Ada Kalian Tadi Ya Udara Pagi hari Juga Bisa Oke Bintar Sekarang Kita Lanjut Ustazah Apa Nak Aku Tau Embo Nitus Iya Nak Sebentar Ya Ustazah Lanjutkan Dulu Nanti Tanya Setelah Ustazah Jelaskan Oke Sekarang Kita Lanjut Menyublim Apa Menyublim Itu Peristiwa Perubahan Wujud Benda Dari Padat Menjadi Gas Itu Disebut Dengan Menyublim Contohnya Apa Ada Yang Tau Menyublim Ini Contohnya Kapur Barus Kalian Pernah Tau Kapur Barus Yang Biasanya Digunakan Undang Kalian Untuk Memberi Apa Memberi Sedap Wangi Di Dalam Lemari Itu Disebut Dan Kamar Mandi Iya Di Kamar Mandi Juga Bisa Nah Kapur Barus Itu Bila Dibiarkan Lama Lama Akan Habis Nah Itu Disebut Dengan Menyublim Oke Sekarang Kita Lanjut Dengan Mengkristal Oke Mengkristal Ada Yang Tau Mengkristal Itu Apa Ada Tau Nak Mengkristal Itu Yaitu Peristiwa Wujud Benda Dan Gas Menjadi Padat Nah Itu Peristiwa Yang Menemukan Energi Pan Contohnya Seperti Apa Pembuatan Garam Nah Itu Disebut Dengan Mengkristal Oke Sekarang Kita Lanjutkan Berikutnya Ya Nah Sekarang Sekarang Kita Lanjut Berikutnya Jenis Perubahan Wujud Nah Ini ya Yang pertama Membeku Membeku Ini Yaitu Cair Menjadi Padat Cair Menjadi Padat Contohnya Apa Apa Tadi Mencair Menjadi Padat Tadi Apa Contohnya Ada yang Tau Es Batu Para Dina Oke Pinter Masih ingat Berarti Es Batu Air Dibus Dan Akan Menjadi Es Batu Itu Disebut Dengan Membeku Nah Sekarang Mencair Apa Ya Mencair Contohnya Seperti Apa Tadi Padat Menjadi Cair Contohnya Seperti Apa Anak Apa Tadi Es Batu Es Batu Batu Es Krim Yang Menjadi Cair Kok Es Batu Es Krim Es Krim Bila Ditiakan Itu Akan Menjadi Cair Atau Meleleh Itu Dinamakan Mencair Nah Sekarang Yang ketiga Contohnya Apa Menguap Cair Menjadi Lili 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 Pinter Apa Tadi Contohnya Air Yang Direbus Ya Akan Menjadi Uap Itu Artinya Menguap Nah Sekarang Kita Lanjut Yang Nomor Empat Mengembun Nah Masih Ingat Mengembun Tadi Apa Contohnya Masih Ingat Ayo Masih ingat Ustazah tadi Sudah menjelaskan Mengembun Gas Menjadi Cair Apa Tadi Embun Di Pagi Pada Saat Embun Di Pagi Hari Oke Masih ingat Tapi Kita Ujanda Di Pagi Hari Embun Di Pagi Hari Oke Sekarang Kita Lanjut Menyubli Menyubli Tadi Padat Menjadi Gas Contohnya Padat Menjadi Gas Itu Tadi Yang Untuk Wangi-wangi Di Dalam Lemari Tadi Iya Pinter Kapur Barus Kapur Barus Itu Iya Kapur Barus Itu Bila Didiamkan Lama-lama Akan Habis Itu Dinamakan Menyubli Bila Nek Sekarang Kita Lanjut Mengkristal Apa Mengkristal Itu Menjadi Padat Contohnya Apa Tadi Kalau Kalian Di Dapur Membantu Ibu Untuk Membeli Rasa Itu Apa Gula Gula Garam 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 Bukan gula Tadi Namanya Untuk Ustaz Itu Menjadi Pada Dinamakan Garam Kalau Kalian Kedabur Bunda Pasti Melihat Yang Namanya Garam Oke Bisa Sekarang Akan Ustaz Lanjutkan Contohnya Biar Kalian Gelas Seperti Ini Jenis Perubahan Wujud Nama Perubahan Wujud Membeku Perubahan Dari Cair Menjadi Padat Contohnya Es Batu Nah Ini Ustaz Ulang Ulang Agar Kalian Paham Jelas Dan Yang Kedua Mencair Perubahan Dari Padat Menjadi Cair Contohnya Apa Manteng Dipanaskan Es Dipiarkan Di Tempat Terbuka Nah Itu Contohnya Mencair Sekarang Halo Wap Halo Mikrofonnya Yang belum Di Off Di Off Dulu Nanti Diberi tugas Biar bisa Yang ketiga Menguap Cair Menjadi gas Contohnya Suaranya Butuk Kutus Dan Yang Berikutnya Mengembun Gas Menjadi Cair Contohnya Apa Embun Dipagi Hari Itu Ditebut Dengan Mengembun Contohnya Embun Dipagi Hari Oke Sekarang Berikutnya Menyubim Menyubim Itu Perubahan Dari Padat Menjadi Gas Contohnya Apa Tadi Gapur Barus Sekarang Mengkristal Ayo Di-off Kan lagi Mikrofonnya Yang belum Di-off Kan Gas Menjadi Padat Ya Perubahannya Contohnya Proses Pembuatan Garam Selain Proses Pembuatan Garam Kalian Juga Tau Yang Namanya Salju Tau Salju Anak Nah Salju Itu Tau Dari Perubahan Wujud Mengkristal Itu Contoh Dari Perubahan Wujud Mengkristal Nah Anak-anak Sudah Paham Tentang Perubahan Wujud Sampai saat ini Ada yang ditanyakan Yang belum Yang belum Sudah Sudah Paham Sudah Sudah Jelas Ayo Kalau sudah Jelas Kalau tidak ada Ditanyakan Jangan lupa Diberi Hari Tanggal Sebelum Mengerjakan tugas Hari Tanggal Ditulis Di Pojok Kanan Atau Kiri Ya Ustada Tunggu Sebelum Soalnya Ustada Tunjukkan Ayo Sekarang Ditolos Apa Nak Tidak Usah Ayo Hari Soalnya Ngapain Hari Ini Nah Sebentar Ya Ditulis Hari Tanggal Dulu Kalau Sudah Selesai Baru Ustada Tunjukkan Soalnya Hari Hari Tanggal Ini Tulis Bu Us sebentar, kalau sudah kalau sudah coba, ini ditulis dulu ya ustazah tunjukkan ini ditulis dulu tidak usah di kolom tidak usah di kolom langsung saja, membekuk ya ini ditulis dulu nanti biar kalian dikerjakan membekuk sama dengan cair menjadi pacat, contohnya ek batu, langsung seperti itu ya nomor 1 sampai nomor 6, membekuk, mencair, menguap mengukum, 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 dan mengisah ditulis dulu ya perubahannya dan contohnya ditulis, tidak usah diberi tidak usah diberi kolom langsung saja ya sudah anak-anak, sudah siap? ayo sekarang ditulis dulu ustazah tunjukkan ya latihan soalnya nanti dulu ya nak sekarang contohnya jenis perubahan ditulis dulu ya biar kalian waktu mengerjakan lebih paham oke oke oh itu ada jawabannya enggak tidak, ini hanya catatan saja ya anak ya ok oh ok 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 kalian ambil contoh satu saja tidak apa-apa tidak harus semua dibeli seperti yang contohnya mencair itu kan contohnya banyak ya mentega es krim itu diambil salah satu salah satu aja tidak terima kasih Udah us Cuman es krim doang aku Ritah 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 Terima kasih telah menonton 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 Oh gitu Oh ya nanti jangan lupa tugasnya ditulis dilihat grup ya nak ya Ya maaf ya Hekom Waalaikumsalam Sudah nak yang belum selesai tidak apa-apa nanti oke tidak apa-apa dilanjutkan nanti setelah pembelajaran saja ya waktunya nanti tidak cukup oke nak Mas Askar Mbak Cantrika dilanjutkan nanti setelah pembelajaran saja ya ya oke Nah anak-anak Nah anak-anak ini soalnya nomor 1 sampai nomor 5 tidak usah ditulis soalnya ya yang bahasa Indonesia ditulis jawabannya saja nomor 1 sampai nomor 5 tidak usah soalnya tidak usah ditulis tapi jangan lupa diberi hari dan tanggal di luar sana atau kiri ditulis jawabannya atau ya usah nomor 1 ya ya nomor 1 sampai nomor 5 ditulis jawabannya saja kabur barus yang dibiarkan di tempat yang terbuka lama-lama akan habis peristiwa tersebut merupakan perubahan wujud benda apa tadi ustazah sudah menjelaskan ya 2 teh merupakan benda berwujud apa cair padat atau gas yang nomor 3 mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud dari titik-titik menjadi titik-titik mudah-mudah kan 4 es batu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi titik-titik 5 memuap merupakan perubahan wujud dari titik-titik nah soalnya tidak usah ditulis nomor 1 sampai nomor 5 ditulis jawabannya saja ya terima kasih ayo Mas Alka Mas Sehan tolong mikrofonnya di ofkan jangan di ngerti-ngerti di ofkan us ulangi us yang nomor 1 us us dalam ya gimana itu ulangi dari nomor 1 ya nak ditulis jawabannya saja Mas Sehan nomor 1 sampai nomor 5 di materinya ustazah tadi sudah saya sudah ustazah jelaskan ya nanti dikerjakan ditulis jawabannya saja tidak usah soalnya tidak usah ditulis yang Mas Sehan keringgalan tidak apa-apa nanti dikerjakan setelah pembelajaran ya Mas nah anak-anak nah anak-anak ayo ditulis dulu dikerjakan tidak usah ditulis soalnya langsung jawabannya ya hari tanggal jangan lupa hari tanggal jangan lupa hari tanggal jangan lupa halo halo us mas Bagas sudah Alhamdulillah Mas Bagas sudah selesai ditulis jawabannya saja Mas Bagas sudah selesai jawabannya doang oke pinter ya usahannya doang hari tanggalnya tidak toh tidak lupa toh hari tanggalnya tidak lupakan hari tanggalnya ditulis di pojok kanan ya oke jadi abis ini cpkn uus aku baru nomor 1 us ya nak kurang berapa menit ini kurang 10 menit ya setelah ini langsung bahasa Arab yang ketinggalan tidak apa-apa yang ketinggalan tidak apa-apa nanti setelah pembelajaran ustazah kirem materinya kalian bisa mengerjakan setelah pembelajaran nanti ya nak apa selesai pembelajaran selesai aku saya ingat apa saya 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 tersana saya saya Mas Aslam, soalnya tidak usah ditulis, nak. Soalnya tidak usah ditulis, nak. Langsung jawabannya saja ya, Mas Aslam, ya. Us, ini buku apa? Buku tematik, nah. Ini masuk bahasa Indonesia, masuk pembelajaran tematik. Us, ya Us. Sambil menulis, digengarkan penjelasannya dari Ustadzah, ya. Tematik hari ini, tugasnya yang pertama, PKN. Ditulis soal dan jawabannya. Paling lambat difotokan, paling lambat dikirim. Oh, saya sudah, saya sudah. Bahasa Indonesia, ditulis jawabannya saja ya. Ditulis jawabannya saja. Soalnya tidak usah ditulis. Dan dikirimkan, seperti PKN tadi ya, paling lambat, jam 8 malam. Difotokan lagi hanya Ustadzah. Tidak, tidak usah ditulis komputer. Ya. Oh. Ya, oke. Sudah selesai ya, anak-anak. Kita akan belajar bahasa Arab. Belum selesai. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, dilanjutkan nanti. Nanti kalau pelajaran ya. Kita akan belajar bahasa Arab. Nah, pembelajaran dari Ustadzah Nilanem sudah selesai ya. Tematik PKN dan tematik Baksa Indonesia sudah selesai. Jangan lupa yang pertama, yang PKN ditumpulkan. Soal dan jawabannya paling lambat, jam 8 malam. Dan kedua, bahasa Indonesia ditulis soalnya, ditulis jawabannya saja ya, paling lambat, jam 8 malam. Oke. Nah, anak-anak, cukup sedia pembelajarannya dari Ustadzah. Yang ketinggalan, nanti bisa dilanjutkan setelah pembelajaran. Enak ya. Ustadzah akhiri, dilanjutkan Ustadzah kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nulis Bagaimana kaburnya hari ini? Ya anakku sebelum mulai belajar Baca bersama-sama Anak-anakku silahkan dimatikan dulu semua mikrofonnya Maksudnya akan menyampaikan materi Tiga mikrofon Tiga mikrofon Oke anak-anakku kelas 2C Yang soleh dan soleha Minggu kemarin kalian sudah ulangan Bahasa Arab Dapsat Hari ini kalian belajar Bahasa Arab Dapsat Yaitu tentang selagam sekolah Persiapkan buku dan pensil Buku Bahasa Arab dan pensilnya dipersiapkan Ustazah Akan membagikan materinya Perhatikan baik-baik Bab dua yaitu Tentang seragam sekolah Dalam Bahasa Arab Aziyul Madakrosa Kalian tulis Judulnya seragam sekolah Tulis judulnya Di atas sendiri tengah Seragam sekolah Sudah judulnya seragam sekolah Nomor satu Nomor satu bawahnya Nomor satu tulis Indonesia Nya saja Itu Celana dalam Bahasa Arab Sirwalun Itu bacanya Sirwalun Kamu tulis Sirwalun sama dengan celana Tulis Tulis Sirwalun sama dengan celana Sudah Belum Nomor dua Fimarun sama dengan Fimarun sama dengan Belum Sirwal Terus 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 Ada yang belum Sudah semua Lanjut nomor dua Fimarun sama dengan Kabudung Sudah us Belum Ada yang belum Belum Sudah semua ya Nomor tiga Izarun sama dengan Saru Saya belum Os Aku masih nomor satu Os Bos Aku masih nomor satu Os Os Sudah tadi Dari mana Izarun Izarun Selamat 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 Walun Salam Minu Selamat Selamat Kalian Silahkan Cepat Nulisnya Sudah semua Sudah Nomor dua Fimarun Terudung Sudah semua Nomor dua Sudah Nomor tiga Izarun Sama dengan Sarung Sudah 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 Nomor empat Kolam Suatun Sama dengan Peci Nomor empat Kolam Suatun Sama dengan Peci Sudah Sudah Semua Belum Belum Sudah Yang belum Sudah 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 Nomor lima Jubatun Jubatun Sama dengan Jubah Sudah 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 us ini sudah us sudah us ada lagi nomor 4 tuh apa sudah sekarang waktunya nomor 6 nomor 6 nomor 6 saw bun sama dengan baju sudah us sudah us sudah us nomor nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 8 Orang, orang, orang! Suka, Us! Sama terlihatkan, tiga un sama dengan sepatu. Suka, Us! Suka, Us! Suka, Us! Oh, yang nomer 6. Iya, Bu. Mikrofon di mati. sudah belum nomor 9 nomor 9 ribeton sama dengan nomor 9 ribeton sudah semuanya sudah kalau sudah aku punya latihan yang ini yang yang sore itu masalah harus ditulis terima kasih terima kasih satu-sampai lima yang di dalam kurung apa apa itu yang mikrofon belum dimatikan kalau mau segera dimatikan selamat menikmati 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 sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati yang paku selamat menikmati 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 Oh iya, bagus Mas Sehan, nanti jangan lupa dikerjakan di foto Oke, sudah selesai semuanya ya, anak-anakku Mas Al-Wazali sudah selesai Oh iya, Mas Al bagus, jangan lupa di foto kirim ya, nanti Mas Raihan, sudah selesai belum, nak? Oke, anak-anakku Alhamdulillah sudah selesai semua Jangan lupa nanti di foto kirim ke nomornya Ostami paling lambat pukul 8 malam, ya, nak, ya Ustazah tunggu Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini Semoga kalian sehat selalu Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama Siap berdoa Siap Wahid Wahid Alhamdulillah 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 tanda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya mas Epo sama kamu mas tapi kamu namanya mas Adfarka aku juga keluar bye selamat tinggal bye selamat tinggal 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 selamat tinggal